Dalam perhelatan MTK ke-52 tingkat Kota Jambi, Kecamatan Kota Baru menorehkan prestasi yang luar biasa dengan meraih juara umum. Terkait hal tersebut, Senin pagi, Kecamatan Kota Baru menggelar syukuran atas prestasi yang telah dicapai tersebut. Raih juara umum dalam perhelatan MTK ke-52 tingkat Kota Jambi, Pemerintah Kecamatan Kota Baru menggelar syukuran atas prestasi yang telah diraih tersebut pada Senin 5 November 2022 pagi di kantor Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Hadir secara langsung dalam acara tersebut, Jambat Kota Baru Jauharul Ihsan, Lurah Palima Budiman, Kepala KUA Kecamatan Kota Baru, serta Ustaz Erman Ripai Al-Hafiz, selaku pelatih kafilah Kecamatan Kota Baru. Dalam kesempatan tersebut, Jamat Kota Baru Jauharul Ihsan mengucapkan rasa syukurnya atas pencapaian prestasi sebagai juara umum oleh kafilah Kota Baru pada MTK ke-52 tingkat Kota Jambi, yang dilaksanakan pada 29 November hingga Sabtu 3 Desember 2022 di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Jauharul Ihsan juga menyampaikan bahwa ada dua pola yang diterapkan oleh Kecamatan Kota Baru pada MTK ke-52 tingkat Kota Jambi tersebut, yakni pola usaha yang dilakukan dengan mengolah dan melakukan PC agar Kecamatan Kota Baru dapat menghasilkan kafilah yang terbaik, serta menerapkan pola doa, di mana Kecamatan Kota Baru memiliki majelis solawat dengan berbagai elemen yang terdiri dari DMI, BKMT, dan MUI, yang memanjatkan doa dan solawat agar Kecamatan Kota Baru dapat meraih yang terbaik. Maksanakan acara syukuran atas diraihnya juara umum yang diraih oleh Kapilah Kecamatan Kota Baru pada MTK tingkat Kota Jambi ke-52. Dan hari ini kami mengucapkan syukur Alhamdulillah dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua LPTK, Ketua MUI, dan Kewakit Kecamatan Kota Baru, dan para ofisial dan para kapilah dengan kerja keras bersama, dengan arahan dan bimbing daripada Pak Pusat Herman selaku manajer, adalah saya anggap manajer bahwa dibawa arahan dan bimbingan dan kerjasamanya, Alhamdulillah Kecamatan Kota Baru mendapat hasil yang terbaik, yaitu merebut juara umum MTK tingkat Kota Jambi yang ke-52. Terima kasih telah menonton!